Hingga Rabu 9 September 2020, penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Data menunjukkan, total kasus positif mencapai 200.035 kasus perselasa 8 September 2020. Terkait hal ini, sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah Amerika. Warga negara Amerika mendapat peringatan dari Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit Amerika bagi yang berencana berkunjung ke Indonesia. Dikutip dari kontan.co.id, dari situs resmi CDC, perikatan yang berstatus warning level 3, yang artinya warga Amerika Serikat diminta untuk menghindari masuk ke wilayah Indonesia, terkecuali untuk kepentingan yang mendesak. Jumlah contoh perjalanan penting meliputi perjalanan untuk pekerjaan bantuan kemanusiaan, alasan medis, atau keadaan darurat keluarga. CDC menjelaskan, orang dewasa yang lebih tua, orang dari segala usia dengan kondisi medis tertentu yang mendasarinya, dan orang lain yang berisiko tinggi terkena penyakit parah, harus mempertimbangkan untuk menunda semua perjalanan, termasuk perjalanan peting ke Indonesia. Alasannya, CDC menilai resiko COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi. Sementara, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menanggapi terkait hal tersebut. Ia mengatakan, tak ada negara di dunia ini yang bebas dari virus corona. Wiku menambahkan, Indonesia pun memperlakukan kebijakan yang sama saat ini, dengan menganjurkan WNI tak berpergian ke luar negeri jika tak mendesak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!